Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian Alhamdulillah sehat Bu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini sebaiknya kita meluruskan niat kita terlebih dahulu dengan berdoa saya meminta kepada ketua untuk memimpin berdoa sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa berdoa dimulai doa selesai baiklah eh sebelum kita memulai pembelajaran hari ini alangkah lebih baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya Farid Rizaldi Adir Bu Azhara Adrianti Adir Bu Ahmad Fadil Adir Bu Adir Bu juga Andrei Oh mungkin dia lagi hilang jaringan ya Ilham Anugrah dia lagi hilang jaringan oke selanjutnya apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya Bu ya Bu Alhamdulillah kalau kalian masih punya semangat belajar di tengah pandemi seperti ini walaupun kita belajar secara daring tapi kita harus tetap semangat ya kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir amin baik anak-anak mari kita mengucapkan lafas bismillahirrahmanirrahim baiklah sebentar ya Ibu share skin dulu ya PPT nya yang kita belajar yang ini sudah nampak anak-anak sudah bu baik sebelum kita belajar mengenai materi hari ini apakah masih ada yang ingat mengenai materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari mengenai konsep matriks Bu ya betul sekali nah pada hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis matriks ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan dan membedakan karakteristik matriks berdasarkan jenis-jenisnya nah coba perhatikan matriks-matriks yang terlihat pada PPT ini sudah nampak sudah Bu sudah Bu sudah ya coba kalian kalian perhatikan matriks-matriks tersebut apakah kalian bisa menentukan jenis-jenis dari matriks ini saya Bu menurut saya jenis matriks A yaitu matriks persegi Bu ya benar jawaban Sarah tadi benar ya coba anak-anak yang lain ada yang bisa menyebutkan jenis matriks yang lain tidak ada baiklah kalau tidak ada biar ibu jelaskan terlebih dahulu cara menentukan jenis-jenis matriks ya jadi pada dasarnya matriks itu memiliki berbagai jenis bentuk yang perlu untuk kita ketahui bentuk tersebut terdiri dari adanya perbedaan baris dan perbedaan kolom ataupun perbedaan elemen dari matriks itu sendiri nah kan tadi sudah ibu bagikan di google classroom bahan ajar dan LKPD untuk ketemuan hari ini nah coba kalian download LKPD tersebut kemudian kalian kerjakan kalian kerjakan secara berkelompok ya kelompoknya sama seperti kelompok pertemuan sebelumnya apakah sudah mengerti? sudah bu sudah bu sudah coba di download dulu ya diperhatikan LKPD-nya ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD yang ibu berikan tidak ada bu oke baiklah seperti biasa jika kalian mengerjakan LKPD saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya bersama kelompoknya ya jadi silahkan kalian keluar dari link zoom ini dari zoom ini kemudian setelah kalian selesai berdiskusi dengan temannya nanti kembali masuk ke link zoom yang ini ya ya iya bu iya bu baik bu baik bu baik bu saya akhiri dulu ya link apa ya zoom kita ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana anak-anak apakah sudah selesai mengerjakan LKPD tersebut sudah bu sudah bu sudah di upload ke Google Classroom sudah ya sudah bu oke bagaimana ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut enggak ada bu enggak ya enggak bu oke setelah kita setelah kalian tadi mengerjakan LKPD tersebut coba kita presentasikan hasil yang kalian kerjakan tadi coba salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil masalah yang pertama yuk siapa yang mau oke bu ya silahkan oke bu pada 17 April 2003 Universitas Pendidikan Literatur Indonesia ya mau wisudakan 2630 mahasiswanya 209 wisudawan diantaranya adalah wisudawan dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FNIPA berikut ini data wisudawan FNIPA di Universitas Pendidikan Literatur Indonesia pada April 2003 adalah jurusan Matematika 34 program pendidikan dan 8 program non-pendidikan jurusan Fisika 34 program pendidikan dan 6 program non-pendidikan jurusan Biologi 51 program pendidikan dan 12 program non-pendidikan representasikan masalah tersebut dalam bentuk metriks dan bentukan jenis metriks yang terbentuk sudah bu oke selanjutnya untuk masalah kedua siapa perwakilan pelompok yang ingin mempersertaskan hasilnya 6 Siapa yang penting ya saya bu ya kepada azara silahkan untuk masalah kedua bu A adalah suatu pabrik ban yang memproduksi 3 jenis ban dengan 3 ukuran pada bulan Oktober seorang pengecer membeli 16 ban jenis 1 ukuran adalah 15 inci 4 ban jenis 1 ukuran 16 inci 8 ban jenis 1 ukuran 17 inci 8 ban jenis 2 ukuran 15 inci 12 ban jenis 2 ukuran 16 inci dan 4 ban jenis 2 ukuran 17 inci 1 ban jenis 3 ukurannya yaitu adalah 15 inci 8 ban jenis 3 ukuran 16 inci dan 3 ban jenis 3 ukuran 17 inci yang pertama buatlah matriks pemesanan ban pada bulan Oktober dan tentukan jenis matriks yang terbentuk 2 buatlah matriks pemesanan ban jenis 2 dan tentukan jenis matriks yang terbentuk yang ketiga buatlah matriks pemesanan ukuran 17 inci dan tentukan jenis matriks yang terbentuk petunjuknya yaitu 1 nyatakan yang diketahui dalam soal yang terbentuk di tab terlebih dahulu dan yang kedua bentuk matriks dengan cara menghilangkan judul baris dan kolom sudah bu ya terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan LKPD pada hari ini baik ibu ingin sedikit men-share materi kita pada hari ini ya disini ibu akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis matriks yang ada yang pertama itu matriks baris nah matriks baris itu adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja nah contohnya itu seperti ini seperti matriks A 0 3 4 seperti matriks B dan C nah kalau kita lihat kan semua matriks matriks ini kan terdiri dari satu baris kan dan beberapa kolom untuk masing-masing ordonnya yaitu matriks A berarti A matriks A 1x3 matriks B 1x4 matriks C 1x5 yang kedua yaitu matriks kolom nah matriks kolom ini kebalikan dari matriks baris matriks kolom ini adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja contohnya seperti matriks ini yang di ppt dimana matriks R S dan T itu sama-sama terdiri dari satu kolom dan beberapa baris oleh karena itu ordon matriksnya adalah R 2x1 S 3x1 T 4x1 yang selanjutnya yaitu matriks persegi nah ini adalah bentuk dari matriks persegi matriks persegi itu adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama ya karena jumlah baris dan kolom yang sama maka ordon matriksnya bisa kita tulis menjadi N tali N atau matriks ordon pada matriks persegi ini terdapat diagonal utama dan diagonal samping ya ini diagonal utama dan ini diagonal samping nah contohnya seperti ini matriks A dan matriks B matriks A itu berordo 2x2 dengan diagonal utamanya yaitu 8 dan 7 nah coba siapa yang tahu diagonal utama dari matriks B saya bu ya silakan ya mantan diagonal utamanya yakni 4 6 7 dan min 2 ya benar yang selanjutnya yaitu matriks diagonal matriks diagonal yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya selain diagonal utamanya itu bernilai 0 ini seperti contoh yang matriks 3 ini ya kalau diperhatikan kan selain diagonal utamanya 0 semua kan angkanya nah itu matriks diagonal ya dan yang terakhir yaitu matriks 0 matriks 0 matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya itu penilai 0 matriks 0 biasanya dinotasikan dengan huruf 0 disertai ordonnya contohnya seperti ini ya oke sekian jelasan dari ibu ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau yang tidak dipahami tidak 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 ada Oke, jadi apa kesimpulan pada pertemuan hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ternyata matrix itu mempunyai banyak jenisnya yang itu sesuai dengan karakteristiknya. Itu dapat kita tengok dari bentuknya, yaitu perbedaan baris dan tolong ataupun perbedaan elemen itu sendiri. Ya, baiklah. Nah, tadi ya kesimpulan pada materi pada hari ini ya. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sudah ibu upload ke Google Classroom. Nah, tolong kalian kerjakan dan dikumpul hari Senin ya. Oke, ibu. Ibu. Oke. Sekian dari ibu. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan menyebutkan Hamdala. Alhamdulillahirrahmanirrahim.